Halo gengs, selamat datang kembali di channel 7 Checkup. Channel yang akan membahas hal-hal menarik, fakta-fakta unik dan tentunya menjadi sumber pengetahuan dan informasi baru buat kalian semua. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Kota Seuta dan Melia, dua kota kecil yang terletak di wilayah bagian Afrika Utara, tepatnya di pantai utara Maroko, tapi uniknya kedua kota tersebut merupakan wilayah kedaulatan milik Spanyol. Pertanyaannya, bagaimana bisa Spanyol punya kota di Afrika? Nah, untuk memahami sejarah Kota Seuta dan Melia ini, kita perlu memahami dulu posisi strategis Selat Gibraltar, selat yang menjadi jalur perairan terpenting, tidak hanya bagi Eropa tetapi juga bagi dunia. Selat yang secara geografis memisahkan Eropa dari Afrika, dan juga Spanyol dari Maroko. Selat Gibraltar merupakan jalur perairan strategis yang menghubungkan samudera Atlantik dan Laut Tengah, serta memisahkan Afrika dari Eropa. Posisi strategis Selat Gibraltar ini telah mempengaruhi sejarah dan politik wilayah sekitarnya selama berabad-abad. Kota-kota seperti Seuta dan Melia yang terletak di dekat Selat Gibraltar menjadi sangat penting dalam perdagangan dan ekonomi. Selain itu, posisi strategis Selat Gibraltar juga memainkan peran penting dalam sejarah militer, terutama selama periode Perang Dunia. Karena lokasinya yang sangat penting, kedua kota ini menjadi titik konflik antara Spanyol dan Maroko, yang sama-sama mengklaim kedaulatan atas wilayah tersebut. Seuta dan Melia adalah dua kota kecil yang terletak di pantai utara Maroko. Dan uniknya, kedua kota tersebut menjadi wilayah Spanyol yang diperintah langsung oleh pemerintah Spanyol. Meskipun bukan bagian dari wilayah otonom Spanyol atau dari wilayah Uni Eropa, tetapi Seuta dan Melia dikenal sebagai Plaza de Soberania, yang artinya tempat kedaulatan. Ini menunjukkan bahwa kedua kota tersebut adalah bagian dari wilayah Spanyol dan secara resmi diakui oleh pemerintah Spanyol sebagai wilayah yang dikelola secara terpisah. Seuta dan Melia memiliki sejarah yang terbilang sangatlah panjang dan cukup kompleks. Karena kedua kota tersebut didirikan oleh sejumlah kekuatan yang berbeda sepanjang sejarah. Kedua kota ini memiliki sejarah awal yang sama-sama dimulai pada zaman kuno. Dimana ketika Seuta menjadi kota pertama yang didirikan oleh bangsa Poenisia pada abad pertama sebelum masehi, kota ini pun kemudian langsung menjadi tempat yang strategis untuk perdagangan antara Afrika Utara dan semenanjung Iberia. Dan selama masa pemerintahan Romawi, Seuta dikenal sebagai Septem, sementara Melia dikenal sebagai Rusadir. Namun, pada abad kelima masehi, wilayah-wilayah tersebut jatuh ke tangan suku Vandal, yang kemudian dikalahkan oleh kekuatan Bizantium pada abad ke-6. Pada abad ke-8, wilayah-wilayah tersebut jatuh ke tangan Umayah Muslim dan menjadi bagian dari kehalifahan Umayah. Selama masa pemerintahan Muslim, Seuta dan Melia berkembang sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan penting. Namun, pada abad ke-11, berbagai suku berperang untuk menguasai wilayah tersebut, termasuk Banu Ifran, Marinitz, dan Portugis. Pada tahun 1415, Spanyol mengambil alih Seuta dari Portugis, dan kemudian memperoleh Melia pada tahun 1497. Kedua kota ini menjadi pusat perdagangan penting bagi Spanyol selama berabad-abad, dan menjadi kunci dalam pengaruh Spanyol di wilayah Maghreb. Selama periode penjajahan Spanyol di Amerika, Seuta dan Melia menjadi pusat untuk pengiriman pasukan dan persediaan ke Amerika. Pada abad ke-19, kedua kota ini menjadi pusat perdagangan budak dan bahan mentah dari Afrika ke Spanyol. Setelah Spanyol kalah dalam Perang Spanyol Amerika pada tahun 1898, Spanyol kehilangan banyak wilayah jajahan, termasuk Kuba, Puerto Rico, Guam, dan Filipina. Namun, Spanyol mempertahankan kedua kota tersebut dan menganggapnya sebagai bagian integral dari wilayah Spanyol. Pada tahun 1956, Maroko pun memperoleh kemerdekaannya dari Perancis dan Spanyol. Sejak saat itu, kedua kota ini menjadi sumber konflik antara Spanyol dan Maroko. Maroko mengklaim kedua kota tersebut sebagai wilayahnya, namun Spanyol menolak untuk menyerahkan kedua kota tersebut. Memang faktanya penduduk yang tinggal di kedua kota tersebut adalah orang asli Spanyol. Mereka bahkan berbicara bahasa Spanyol, membayar dengan menggunakan mata uang Euro. Mereka pun juga memiliki akses penuh kelayanan Spanyol, dan bahkan mengibarkan bendera Spanyol. Selain lokasi yang strategis, kota Seuta dan Melia sebenarnya masih memiliki banyak keunikan lainnya. Salah satunya adalah keanekaragaman budaya yang terlihat dari campuran unsur Islam dan Kristen. Tidak hanya itu, Seuta dan Melia juga memiliki beragam destinasi wisata yang menarik, seperti pantai-pantai yang indah, kastil-kastil bersejarah, dan pasar tradisional yang ramai. Namun, kota-kota ini tak selamanya menjadi destinasi wisata yang aman dan damai. Sudah menjadi rahasia umum kalau Seuta dan Melia seringkali menjadi tempat masuknya migran ilegal dari Afrika yang berusaha menyeberang ke Spanyol dengan cara yang berbahaya dan merugikan. Hal ini menjadi masalah besar bagi pemerintah Spanyol yang harus memperkuat pengamanan perbatasan dan menangani krisis migran yang kompleks. Namun demikian, kedua kota ini tetap menjadi simbol keberhasilan ekspansi Spanyol di Afrika. Dengan letaknya yang strategis, kedua kota ini terus berkembang dan menjadi pusat perdagangan dan pariwisata yang penting bagi Spanyol. Nah, itulah sejarah singkat tentang kota Seuta dan Melia. Kota yang memiliki sejarah panjang dan menjadi pusat perdagangan yang strategis untuk perdagangan antara Afrika Utara dan semenanjung Iberia. Meskipun konflik antara Spanyol dan Maroko masih berlangsung, kedua kota tersebut tetap menjadi pusat perdagangan dan destinasi wisata bagi para pelancong. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton!